Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya Gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Pak Andi akan melanjutkan Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang sebelumnya Kita sudah membahas tentang Salah satu bacaan Yang sudah kita bahas Dan kita insya Allah paham Karena kita sudah menempatkan tips Bagaimana memahami bacaan Dengan kalimat pertanyaan Bacaan itu membahas tentang apa Nah saat ini Pak Andi akan melanjutkan Bagaimana kita akan Lebih memahami lagi Ketika ada bacaan Dengan salah satu cara juga Yang memperkuat Pemahaman kita tentang bacaan Yaitu dengan cara Menggambarkannya Jadi bacaan itu Yang sudah kita baca Biar kita lebih paham Dan mudah mencerna Apa itu maksud dari bacaannya Kita menggambarkannya Kita menggambarkannya dalam bentuk Peta pikiran Nah kalian Kelas keempat ini harus mengenal Peta pikiran Atau bahasa yang kita kenal Yaitu mind map Mind map Yuk kita mencoba Menggambar Peta pikiran Dari bacaan yang kebahas Dalam gambar mind map Peta pikiran Kita buat yang sederhana dulu Membuat gambar Yang berbentuk lingkaran Nah lingkaran Nah di lingkaran ini Kita masukkan Kata kunci Nah kata kunci Atau inti Pembahasan dari teks Yang kita baca kemarin Masih ingat Kata kuncinya kemarin Atau Teks yang kemarin Itu membahas apa Nah disini Lepaknya Kita ngerti Anak-anak Semuanya Kita Lanjutkan ya Nah Teks yang kemarin Kita bahas Inti dari Pembahasannya Yang sudah Pak Andi Kasih tahu Yaitu tulisan Yang berwarna merah Kalian letakkan Di tengah Lingkaran ini Tulis disini ya Dua Anak-anak Semuanya Kita Lanjutkan ya Nah Teks yang kemarin Kita bahas Inti dari Pembahasannya Yang sudah Pak Andi Kasih tahu Yaitu tulisan Yang berwarna merah Kalian letakkan Di tengah Lingkaran ini Tulis disini ya Dua Nah Kemudian kita Cabangkan Kita buat Peta pikirannya Dengan cara bagaimana Dengan membuat Tali Atau Garis Pasih tanda panah Pasih tanda panah Pasih tanda panah Nah ini Bebas Mau Turus Mau Belum Mau Belum 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 Nah Yang ada disini Ini adalah Yang menjelaskan disini Yang menjelaskan disini Ya kemarin kan Pak Andi Mengatakan bahas Manfaatnya apa saja Nah Dijelaskan disini Ini Masih ingat Nah Kita tampilkan lagi Set Buah kelapa Memiliki banyak manfaatnya Apa saja kemarin Manfaatnya Dapat dikonsumsi langsung Nah itu semuanya Kita lanjutkan ya Setelah kita Menulis Inti Atau kata kunci Dari bacaan Yang kemarin Tulisan tanah merah Kita masukkan Kedalam Lingkaran ini Nah Kita akan Menjadikan Peta pikiran Kalau Kita juga Sudah melengkapi Disini Nah Yang sini Adalah Semuanya Adalah Yang Membantu Memberikan Tambahan Penjelasan Dari kalimat Yang ada disini Nah Tulisannya Atau Bacaannya yang mana Yang berwarna hitam Semuanya itu Nanti Ditaruh Di Di luar Kita tuliskan ya Nah Kelapa Yang masih muda Ini Nah Kita lanjutkan ya Nah Kita lanjutkan Bacaan berikutnya Kemarin Yaitu Airnya Dapat Digunakan Untuk Kita tuliskan disini Airnya Dapat Nah Selanjutnya Kita tuliskan disini juga ya Kemarin Kalimat terakhir Yang Yang Membantu Memberikan Informasi Tambahan Ke Kata Kuncinya Nah Kemarin kan Kita bahas Bahas tentang Apa itu Tekstnya Bahas tentang Buah Kelapan Membidi Banyak manfaat Nah Dikasih Tambahan Informasi Di Capang-capangnya Ini Nah Kita Tuliskan Yang terakhir ya Nah Sudah jadi Sudah jadi Ini ya Namanya Main 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 Oke Anak Semuanya Ini namanya Sudah jadi ya Peta pikiran Atau Main Main Yang Sudah kita Buat Dari Bacaan Kemarin Nah Pak Andi Harapkan Kalian Akan Memahami Juga Mudah Memahami Dari Bacaan Kedua Nah Bacaan Kedua Yang mana Pak Andi Kemarin Sudah Mempunyai Tiga Teks Oke ya Pak Andi Tunggu Kalian Mengerjakan Buat Peta pikiran Dari Teks Kedua Nah Pak Andi Harapkan Selesai Di jam Pelajaran Kita Oke ya Selamat Mengerjakan Pak Andi Cukupkan Sekian Kita lanjutkan Pertemuan Berikutnya Selamat Belajar Tetap Terus Semangat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh